Hai selamat pagi Bandung Barat selamat pagi Indonesia desa Kertawangi merupakan salah satu desa dari 165 desa di Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil pemekaran dari desa Jambudipa pada tahun 1978 penamaan desa Kertawangi berasal dari dua suku kata yaitu kerta dan wangi dan memiliki makna nama kaya dan harum desa Kertawangi secara garis besar terdiri dari wilayah pertanian yang dimana penduduknya didominasi sebagian besar sebagai petani dilengkapi dengan area perkebunan yang luas serta pemandangan hijaunya aneka ragam sayur mayur yang melimpah pemimpin sejati tidak butuh memimpin dia lebih senang menunjukkan arah untuk masa depan yang lebih baik ini bukan hanya tentang menanam benih tapi demi kehidupan keramah tamahan merupakan cerminan dari kerukunan dalam bermasyarakat sebuah kesempatan sederhana untuk menunjukkan cinta dan perhatian dengan sumber daya yang indah dan sumber daya manusia yang melimpah mendorong cita-cita kepala desa Kertawangi dengan menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat di kepimpinan Bapak Yanto bin Surya pelayanan administrasi terpadu menjadi prioritas desa Kertawangi dengan program andalan cepat tepat melayani dalam 10 menit yang ditunjang dengan fasilitas ruang tunggu khusus lansia nursery room dan playground untuk anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Lestari Saya Yanto bin Surya atau panggilan akrab sahabat-sahabat saya Akang Ewan Alhamdulillah saya terpilih menjadi kepala desa Kertawangi periode 2019-2025 Alhamdulillah menjabat kepala desa banyak ilmu banyak pengalaman dan banyak cerita tentang membangun desa Desa Kertawangi memiliki luas wilayah 1.800 hektare dibagi menjadi 4 dusun, 14 RW, dan 56 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.800 jiwa dengan banyaknya jumlah penduduk tentunya itu menjadi aset desa Kertawangi untuk berkembang namun sisi negatifnya adalah dengan banyaknya penduduk produksi sampah itu meningkat maka dengan banyaknya atau meningkatnya produksi sampah desa Kertawangi membuat sebuah inovasi yaitu kampung kurang sampah Alhamdulillah dibantu dengan para RW dan para aktivis yang diberi nama pemburu sampah akhirnya desa Kertawangi menjadi bersih dari pengelolaan sampah menghasilkan residu abu yang kita olah menjadi sebuah produk yaitu batu bata karena desa Kertawangi menjadi bersih akhirnya saya termotivasi menjadikan Kertawangi menjadi desa wisata ditambah wilayah desa Kertawangi atau masyarakat desa Kertawangi 80% nya adalah petani dan peternak dengan potensi sumber daya manusia para petani dan peternak yang kreatif desa Kertawangi menyuguhkan sebuah wisata edukasi tentang pertanian dan peternakan dikemas dengan nama Big Farmer Big Farmer adalah sebuah program mengenalkan pertanian dan peternakan yang ada di desa Kertawangi khususnya dan umumnya kultur negeri atau negara Indonesia dengan adanya Big Farmer atau dijadikannya desa Kertawangi desa wisata akhirnya Alhamdulillah banyak pengunjung yang datang banyak pengunjung yang mengenal desa Kertawangi namun dengan beriringnya waktu di tahun 2022 Indonesia secara umum ada stunting nah dengan adanya penyakit stunting percuma sebuah desa bersih maju dan berkembang kalau masyarakatnya tidak sehat maka desa Kertawangi untuk menyikapi atau untuk menurunkan dan mencegah stunting desa Kertawangi ibu PKK bersama mereka membuat sebuah program yaitu rumah asik apa itu rumah asik? rumah asik adalah rumah anti stunting desa Kertawangi yang di dalamnya disitu ada peternakan klinci, peternakan ayam, peternakan ikan, bebek, dan binatang yang lainnya yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi protein anak nah tentunya dari hasil itu ayam ada telurnya ikan, dagingnya, ataupun klinci dagingnya nah itu kita olah diberikan kepada para penderita berindikasi stunting dan mudah-mudahan dengan program asik masyarakat Indonesia khususnya desa Kertawangi terbebas dari stunting dan sehat masyarakatnya yang membuat cerdas masyarakatnya akhirnya Indonesia maju dan berkembang mari kita bersama-sama bagaimana menjadi manusia bermanfaat apakah bermanfaat untuk diri bermanfaat untuk sesama ataupun bermanfaat untuk negeri kenapa? karena kebaikan yang kita dapatkan hari ini adalah buah tanam yang memoyang kita terdahulu maka dari itu mari kita bersama-sama berkarya mari kita bersama-sama membangun negeri mari kita bersama-sama siapkan kebaikan-kebaikan untuk kebaikan anak cucu kita saya Steve Ewan salam lestari bismillahirrahmanirrahim saya atas nama Ketua BPD Desa Kertawangi mendukung tentang inovasi desa yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Desa dimana Bapak Kepala Desa sekarang bergubu-gubu untuk melaksanakan inovasi desa diantaranya adalah Kampung Kurang Sampah yang terdapat di RW 06 Kampung Sisarwa Desa Kertawangi dan juga Desa Wisata termasuk rumah asik yaitu rumah anti stunting Desa Kertawangi dan yang lainnya kami mendukung dengan dibuatnya dengan rekan-rekan BPD yaitu Peraturan Desa atau Verdes dimana kami telah membuat beberapa Verdes selain daripada yang tiga itu mungkin yang lainnya Tetri Bumdes tentang air tentang pengelola anggor tentang aset desa dan juga TPU ini kami buat apalagi yang terakhir kemarin diminta oleh Vanitya Milang Kaladesa yang ke-45 kami pun telah membuat Verdesnya harapan kami dari BPD setelah dibuatnya Verdes-Verdes tersebut maka selain daripada Bapak Kampung Desa dan Perangkat Desa masyarakat juga andil di dalamnya itu untuk mengikuti kegiatan tersebut sesuai dengan kemampuannya kami BPD Desa Kertawangi Insya Allah sinergis ataupun kompak dengan pemerintah Desa Kertawangi untuk membajukan Desa Kertawangi tentunya adalah peran serta daripada masyarakat Desa Kertawangi di setiap bidang sesuai dengan kemampuan-kemampuan maka curahkanlah untuk membantu kami untuk membangun Desa Kertawangi yang kita cintai ini terima kasih dari saya bersama BPD Desa Kertawangi mendukung segala program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Kertawangi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dengan adanya program-program Bapak Kepala Desa Kertawangi Yanto Bin Surya kami sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa sangat mendukung sekali dengan program-program beliau Desa Wisata Kampung Kurang Sampah dan Rumah Asik untuk Desa Wisata memberdayakan masyarakat dari petani sampai peternak dan untuk memajukan para UMKM yang ada di Desa Kertawangi tersebut seperti pengolahan makanan kerajinan dan lain sebagainya untuk Kampung Kurang Sampah DRW 10 TPS 3R dan untuk DRW 14 sudah dikelola oleh Karang Tarunah BBP dan untuk rumah asik ataupun rumah anti stunting kami menyediakan pengadaan seperti kelinci ikan dan ayam untuk ditenak dan disebar kepada masyarakat luas kami berharap Desa Kertawangi ini bisa terus berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat Desa Kertawangi itu sendiri sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demi terciptanya program Kabupaten Bandung Barat ekonomi kuat 2030 Bapak Yanto Bin Surya menyiapkan SDM yang unggul dan terampil dengan menggerakkan UMKM-UMKM Desa Kertawangi seperti diantaranya kerajinan tangan aksesoris penak-penlik gelas bambu pengolahan makanan seperti keripik sintrong jamur crispy dan UMKM-UMKM lainnya seperti susu murni dan lain-lain keindahan keasian dan keharmonisan Desa Kertawangi menjadi sempurna dengan kekayaan budaya yang terus dilestarikan sebagai bekal dan warisan anak cucu kita ke depan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih